Assalamualaikum bosku, ketemu lagi bersama saya di channel Canggunong ya bagaimana kabar teman-teman semua yang sedang nonton video ini semoga dalam keadaan sehat dan baik ya ya di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi tentang plafon ya rekan-rekan nah seperti dilihat di depan saya ini sudah ada 3 buah plafon ataupun plafon-plafon yaitu plafon GRC, plafon Dipson, dan plafon PVC nah nanti disini akan kita bahas satu persatu dari masing-masing ataupun ketiga plafon ini untuk kelebihan dan kekurangannya jadi mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman mungkin yang lagi cari-cari referensi untuk plafon dirumah ya mau menggunakan plafon GRC, Gipson, ataupun plafon Dipson jadi simak terus videonya semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya untuk yang pertama ya rekan-rekan kita akan bahas untuk plafon Gipson ya nah untuk plafon Gipson ini sendiri seperti ini untuk bentuknya ini bagian bawah ya dan ini bagian atas warnanya beda ya rekan-rekan agak coklatan dan untuk bagian samping seperti ini ya Gipson yang bagian atas bawahnya itu dilapisi menggunakan karton ataupun kertas ya disini ini adalah bagian atas seperti ini dan untuk bagian bawah juga sama ya dilapisi menggunakan kertas hanya saja lebih tipis dan dia lebih halus dan untuk ketebalan dari plafon Gipson ini sendiri sekitar 9-1 cm ya rekan-rekan untuk ketebalan dari plafon Gipson ini sedangkan untuk ukuran lebarnya itu 120 x 240 cm dan disini ketika kita lepas seperti ini ya dia akan mudah patah karena untuk penguatnya itu ada di bagian lapisan kertas atas dan bawah ini rekan-rekan nah untuk kelebihan dari plafon Gipson ini ya untuk pemotongannya itu mudah dan untuk motif lengkungan-lengkungan itu juga mudah ya teman-teman karena ini bisa dibasahi dan bisa kita lengkungkan dan untuk pemasangannya juga mudah ya untuk proses skrup itu sangat mudah dia mudah masuk ke dalam ini rata dan juga untuk pembuatan motif-motif motif plafon itu mudah ya rekan-rekan untuk pembuatannya karena untuk proses pemotongannya itu juga gak keras ya dan dia untuk proses pengomponannya juga mudah ya rekan-rekan apalagi untuk yang di bagian samping kanan kiri itu biasanya untuk Gipson itu sudah ada lakukan ya untuk tempat kasanya jadi nanti untuk meratakannya itu lebih mudah buat teman-teman yang baru belajar dan untuk kekurangan dari plafon Gipson ini menurut saya rekan-rekan yaitu dia dia mudah patah seperti ini dan dia juga gak tahan terhadap air ya jadi apabila teman-teman di rumah menggunakan plafon Gipson ada kebocoran di atap gak segera dibetulkan itu bisa mengegebatkan ininya rusak ya bolong bahkan kalau bocorannya parah itu ininya bisa jatuh ataupun plafon Gipson ini bisa jatuh rekan-rekan dan untuk harga ini menurut saya standar ya jadi untuk harga ini menengah lah ya dan selanjutnya ini plafon GRC ya rekan-rekan seperti ini untuk bentuknya hampir sama dengan plafon Gipson ya hanya saja untuk plafon GRC ini terbuat dari bahan semen yang dicampur menggunakan serat fiber ya teman-teman serat fiber gelas itu jadi dia lebih keras tetapi untuk plafon GRC yang saya pegang ini ini yang 6mm ya jadi untuk yang biasa digunakan untuk plafon itu yang 4mm itu sudah kuat nah untuk plafon GRC ini kekurangannya menurut saya rekan-rekan untuk proses pengomponan itu lumayan susah untuk menghasilkan kompon yang bagus kita harus benar-benar telaten dan juga untuk kekuatannya itu biasanya terjadi kertakan untuk proses pengomponannya rekan-rekan dan juga karena di bagian kanan kiri itu gak ada lakukan buat tempat kain kasanya jadi kita harus benar-benar telaten untuk hasil yang bagus untuk di bagian sambungan plafon GRC ini tetapi untuk plafon GRC ini dia tahan terhadap air ya rekan-rekan walaupun terkena bocor itu dia gak akan jebol ataupun jatuh ya selama itu bocornya gak terlalu parah banget itu aman dan untuk pemasangan plafon GRC ini kita memerlukan skrup khusus ya rekan-rekan untuk sebelumnya sudah saya pernah buatkan ya untuk skrupnya itu skrup yang ada siripnya ya jadi agar dia bisa masuk ke dalam ini ataupun kepala skrup bisa rata dengan GRC itu kalau kita menggunakan rangka plafon hollow nah untuk saya sendiri untuk plafon GRC ini lebih rekomendasi ataupun menyarankan teman-teman itu menggunakan rangka plafon kayu ya dan juga untuk pemasangan itu menggunakan paku GRC itu lebih mudah menurut saya karena saya sudah coba pasang plafon GRC seperti ini menggunakan rangka hollow dan juga pasang menggunakan rangka kayu itu menurut saya lebih mudah untuk pemasangan itu menggunakan rangka kayu dan untuk pemasangan GRC nya itu menggunakan paku GRC ya rekan-rekan untuk harganya yaitu lebih murah daripada plafon Gibson nah yang terakhir yaitu plafon PVC rekan-rekan plafon yang lagi ngetrend di sekarang ini nah seperti ini kebetulan disini saya adanya plafon PVC yang motif serat kayu dan disini untuk plafon PVC ini untuk lebarnya 20 cm bentang panjangnya itu 4 meter dan untuk bagian dalamnya seperti ini ya dia berongga-rongga dan untuk ketebalan dari plafon PVC ini ini kurang lebih sekitar 8-9 mm ya rekan-rekan oke kita akan bahas untuk kelebihan dari plafon PVC ini yang pertama pastinya dia tahan terhadap air ya rekan-rekan karena ini PVC dan untuk plafon PVC ini untuk pemasangannya mudah ya rekan-rekan karena dia lebarnya hanya 20 cm dan panjangnya 4 meter ataupun kalau pemasangan di kamar kan gak sampai 4 meter itu jadi mudah karena ringan kita bisa pasang sendiri dan juga untuk di bagian sambungan seperti ini kita gak perlu ada lem ataupun kompon ya seperti plafon GRC dan plafon Gibson karena disini sudah ada pengunci jadi ketika kita pasang itu sudah rapat ya plafon PVC ini seandainya kita bosan ya kita pakai di kamar dan kita bosan pengen ganti motif untuk plafon yang bekasnya itu bisa kita lepas lagi ya ataupun bisa kita pindahkan ke tempat yang lain yang penting ukurannya sama ataupun ukuran ruangan itu lebih kecil ya rekan-rekan jadi nanti bisa kita gunakan lagi karena tinggal melepas skrup saja karena di bagian sambungan ini tidak ada lemnya dan untuk kekurangan sendiri dari plafon PVC ini ini menurut pribadi saya ya rekan-rekan itu untuk harganya memang relatif lumayan mahal ya untuk plafon PVC ini ketimbang plafon GRC dan plafon Gibson tadi dan juga karena ini plafon PVC kemungkinan ya ini paling rawan dengan api ya rekan-rekan ataupun tidak tahan terhadap api ya paling tidak tahan misalkan terkena percikan api mungkin ini akan paling paling lemah ya rekan-rekan tapi itu tadi ya semua antara plafon PVC plafon GRC dan plafon Gibson pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya rekan-rekan dan juga untuk harga ini kurang lebihnya ya untuk yang paling merah itu plafon GRC yang kedua plafon Gibson dan yang ketiga itu plafon PVC ya jadi seperti itu rekan-rekan sedikit pembahasan ataupun perbandingan antara tiga plafon plafon GRC plafon Gibson dan plafon PVC mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang sedang pilih-pilih plafon ya buat pasang plafon di rumah mau pakai yang mana diantara yang ketiga ini kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar insya Allah akan saya jawab dan juga kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman yang lain dan kalau suka dengan channel ini silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya biar teman-teman dapat pemberituan ketika channel ini ada video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video-video berikutnya selamat menikmati terima kasih